Dengan kekuatan Sueli, dia tidak memenuhi syarat untuk bertarung dengan Jitiansing selama 300 ronde. Nyatanya, dia bahkan tidak bisa mengambil tiga langkah dari Jitiansing. Dia terbunuh dalam dua gerakan. Namun, dia tidak menyangka akan menghentikan Jitiansing. Dia hanya menggunakan hidupnya untuk mengulur waktu. Jitiansing telah mencoba membunuhnya, tetapi dia tertunda. Ketika Jitiansing mengejar Blut Winged Beast, dia sudah kabur. Setelah beberapa napas, Blut Winged Beast menghilang ke langit. Jitiansing mengejar lebih dari 20 mil dan kehilangan jejak Blut Winged Beast. Dia harus berhenti. Berengsek, dia benar-benar membiarkannya lolos. Kecepatan terbang binatang raksasa Sue Kian Jiang terlalu cepat. Jitiansing mengutup dengan marah. Dia sangat marah sehingga wajahnya berubah pucat, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Alasan mengapa dia sangat marah bukan karena Sue Kian Jiang melarikan diri. Itu karena setelah Sue Kian Jiang melarikan diri, tidak ada yang bisa membantu Yun Yao mematahkan kutukan disipasi darah. Dia tidak berani membayangkan betapa mengerikannya ketika kutukan pecah tiga hari kemudian dan Yun Yao kehilangan akal sehat dan kemanusiaannya dan berubah menjadi iblis wanita. Pada saat ini, Long Yun Xiao terbang dari langit. God of War Armor yang dia kenakan sedikit compang kemping. Ada puluhan retakan dan lubang. Ada noda darah samar dan luka berdarah. Wajahnya berlumuran darah dan rambutnya berantakan. Dia tampak sedikit malu dan luka-lukanya bahkan lebih buruk. Tiansing, di mana Sue Kian Jiang? Long Yun Xiao bertanya sambil melihat sekeliling dengan cemas, mencari jejak Sue Kian Jiang. Wajah Jitiansing tanpa ekspresi saat dia berkata dengan suara yang dalam, bawahannya mengorbankan hidupnya untuk menghentikanku, membiarkannya berhasil melarikan diri. Berengsek, bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Long Yun Xiao berubah. Dia berkata dengan cemas dan marah, bagaimana dengan Yao Yao? Jika kita tidak menangkap Sue Kian Jiang, siapa yang bisa membantunya mematahkan kutukan itu? Jitiansing diam dan tidak mengatakan apa-apa. Long Yun Xiao gelisah dan berkata kepada Jitiansing, tunggu apa lagi? Ayo kembali dan selamatkan Yao Yao. Jitiansing melambaikan tangannya dan berkata tanpa ekspresi, kamu tidak harus kembali. Aku sudah membuat pengaturan. Benar saja, saat suaranya jatuh, sebuah bayangan hitam melesat dari langit yang jauh. Sua. Long Yun Xiao dapat melihat dengan jelas bahwa itu adalah naga banjir hitam ketika bayangan hitam semakin dekat. Naga hitam kecil itu berhenti di depan mereka berdua, menggendong Yun Yao dan Ansuan yang tak sadarkan diri di punggungnya. Melihat bahwa Yun Yao telah diselamatkan dari gua angin gelap, Long Yun Xiao menghela nafas lega dan merasa jauh lebih nyaman. Ayo pergi, ayo kembali ke rumah kaisar dulu, lalu pikirkan cara untuk menyelamatkan Yao Yao. Jitiansing tidak membuang waktu dan buru-buru membawa Long Yun Xiao ke punggung naga hitam kecil itu. Naga hitam kecil membawa semua orang dan terbang melintasi langit secepat kilat, kembali ke Central State City secepat mungkin. Delapan jam kemudian, semua orang memasuki rumah kaisar dan kembali ke Istana Tiansing. Jitiansing melempar Ansuan ke Long Yun Xiao dan membawa Yun Yao sendiri ke istana. Dia sangat ingin mengobati luka Yun Yao. Long Yun Xiao awalnya ingin memasuki Istana Tiansing bersamanya dan memikirkan cara untuk menyelamatkan Yun Yao terlebih dahulu. Namun, Ansuan juga telah terkikis oleh energi iblis dan hidupnya dalam bahaya kapan saja. Sebagai suami kaisar dan Ansuan, dia tentu tidak bisa meninggalkan Ansuan sendirian. Long Yun Xiao tidak punya pilihan selain membawa Ansuan kembali ke Istana Yun Xiao dan merawatnya terlebih dahulu. Segera, Jitiansing membawa Yun Yao kembali ke ruang kultifasi rahasia. Dia menghapus formasi spiritual surgawi di ruang kultifasi rahasia dan menempatkan Yun Yao di tempat tidur batu Giyok Es. Dia buru-buru mengedarkan energinya untuk memeriksa kondisinya. Tubuh Yun Yao dikelilingi oleh energi iblis dan wajahnya yang cantik juga samar-samar tertutup energi hitam. Aura hidupnya menjadi semakin lemah. Jitiansing memegang tangan Yun Yao dan merasa telapak tangannya sedingin es. Dia mengedarkan energinya untuk memeriksa kondisi Yun Yao dan menemukan bahwa tidak hanya ada energi iblis yang keras dan kuat di tubuh Yun Yao, ada juga energi es misterius yang melekat di sekelilingnya. Energi es misterius itu telah menyerang organ dalam, sum-sum tulang, dan darahnya. Hampir tidak mungkin untuk menghapusnya. Energi inilah yang membuat tubuh Yun Yao terasa seperti es dan aura hidupnya terus melemah. Bahkan garis keturunan tubuh suci roh surgawi terus-menerus dilahap oleh energi ini dan menjadi semakin lemah. Jitiansing segera mengerti bahwa energi es misterius itu pasti kutukan darah iblis yang disebutkan Sue Qian Jiang. Sayangnya, dia tidak tahu cara menghilangkan energi iblis misterius itu bahkan setelah memeriksanya dengan cermat untuk waktu yang lama. Jitiansing berdiri di samping tempat tidur batu Giyok Es dan mengerutkan kening saat dia berpikir keras. Kekuatan kutukan darah iblis telah bergabung dengan organ dalam, sum-sum tulang, dan darah Yao Yao. Jika saya ingin menghilangkan energi iblis sepenuhnya, saya hanya dapat menghilangkan organ dalam, sum-sum tulang, dan darahnya. Tapi jika aku melakukan itu, itu sama saja dengan membunuhnya. Dia pasti tidak akan bisa bertahan. Lupakan saja, saya akan membantunya menghilangkan energi iblis di tubuhnya terlebih dahulu dan kemudian memikirkan cara untuk menghilangkan kutukan darah iblis. Jitiansing ingat bahwa ketika dia, Yun Yao, dan Long Yun Xiao pergi ke Flame Spirit City bersama di Sky Pilar Sek, Yun Yao telah terkorosi oleh energi iblis dari Blood Demon King. Saat itu, dia menggunakan setetes darah dari jantungnya dan kekuatan suci dari garis keturunan Kenshin untuk membantu Yun Yao menyingkirkan energi iblis. Meskipun dia kehilangan setetes darah dari jantungnya dan kehilangan 20 persen dari kekuatan garis keturunannya. Tapi setelah sembuh selama 10 hari sampai setengah bulan, dia berangsur pulih. Sekarang Sue Qian Jiang telah menanamkan kutukan iblis pada Yun Yao dan dia terkorosi oleh energi iblis, situasinya mirip dengan sebelumnya. Oleh karena itu, Jitiansing mengulurkan jari telunjuk kanannya tanpa ragu-ragu dan menggunakan kekuatannya untuk mengeluarkan setetes darah emas dari jantungnya dan meneteskannya ke dahi Yun Yao. Setetes darah dewa emas ini sangat kuat dan mengandung aura suci dan agung. Ketika darah dewa mendarat di dahi Yun Yao, itu langsung masuk ke dahinya dan masuk ke otaknya. Kemudian, darah dewa bergabung dengan darah Yun Yao dan dengan cepat menyebar ke organ dalam, anggota tubuh, dan tulangnya. Darah dewa yang suci dan kuat seperti matahari yang terik. Energi iblis dalam tubuh Yun Yao seperti es dan salju di musim dingin. Saat es dan salju bertemu dengan matahari yang terik, mereka secara alami meleleh dengan cepat. Seiring berjalannya waktu, energi iblis dalam tubuh Yun Yao dihilangkan hanya dalam waktu singkat. Darah dewa telah sepenuhnya menyatu dengan garis keturunannya dan sangat memperkuat vitalitasnya. Auranya juga untuk sementara stabil. Tapi sayang kutukan iblis di tubuhnya masih ada. Bahkan dengan darah dewa Jitiansing, itu hanya bisa menghentikan sementara penyebaran kutukan iblis tetapi tidak bisa menghilangkannya. Melihat hasil ini, wajah Jitiansing yang awalnya pucat menjadi semakin jelek. Bahkan darah Kenshin saya tidak efektif. Kutukan iblis ini sebenarnya sangat aneh. Mungkinkah seperti yang dikatakan Suekian Jiang, bahwa hanya dia yang bisa menghilangkan kutukan iblis secara pribadi. Memikirkan hal ini, hati Jitiansing terbakar oleh kecemasan dan kemarahan. Pada saat ini, suara Long Yun Xiao terdengar dari luar ruang rahasia. Itu dipenuhi dengan kecemasan dan kekhawatiran. Jitiansing, bagaimana situasi Yao Yao? Apakah ada cara untuk menyelamatkannya? 722 Jitiansing mengerutkan kening. Dia melambaikan tangannya dan mengirimkan cahaya roh lima warna, membuka pintu ke ruang rahasia. Begitu pintu batu diangkat, Long Yun Xiao dengan tidak sabar melangkah melewati pintu dan memasuki ruang rahasia. Dia masih dalam keadaan menyesal dan lemah. Dia bahkan tidak mengganti pakaiannya atau merawat lukanya sebelum bergegas mengunjungi Yun Yao. Setelah memasuki ruang rahasia, dia menatap Yun Yao dan dengan cepat berjalan ke sisi ranjang Giyok Es. Dia dengan hati-hati mengamati Yun Yao dan bertanya pada Jitiansing lagi, bagaimana kabar Yao Yao? Jitiansing mengungkapkan ekspresi khawatir dan berkata dengan nada berat, saya menggunakan setetes darah jantung saya untuk membantu Yao Yao menyingkirkan energi iblis di tubuhnya. Namun, kutukan darah iblis terlalu aneh. Bahkan dengan darahku, aku hanya bisa menghentikan penyebaran kekuatan kutukan. Saya tidak bisa menyingkirkannya. Long Yun Xiao mengerutkan alisnya, kekhawatiran di matanya menjadi lebih berat. Setelah hening sejenak, dia menghibur Jitiansing, jangan khawatir. Saya sudah melaporkan berita itu kepada Guru Ilahi Kianyai. Guru Ilahi Kianyai adalah Guru Yao Yao. Dia adalah ahli rilem pemurnian jiwa. Dia pasti akan memikirkan cara untuk menyelamatkannya. Jitiansing mengangguk. Dia memandang Long Yun Xiao dan bertanya, Di mana permaisuri surgawi? Anda bergegas mengunjunginya. Jangan bilang kamu tidak peduli dengan hidupnya. Long Yun Xiao meliriknya dan berkata tanpa ekspresi, Aku memiliki beberapa dokter kekaisaran di kediamanku. Mereka secara alami akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan permaisuri surgawi. Mendengar kata-katanya, Jitiansing langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Long Yun Xiao pasti membawa Ansuan kembali ke istana Yun Xiao. Dia pasti meninggalkannya ke dokter kekaisaran dan tidak peduli lagi padanya. Memikirkan hal ini, Ansuan, permaisuri surgawi, terlalu menyedihkan. Namun, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Jitiansing. Tentu saja, dia tidak akan berkomentar. Setelah sekitar 15 menit, dua langkah kaki tiba-tiba datang dari luar ruang rahasia. Penjaga yang menjaga pintu dengan lantang melaporkan, melapor ke penguasa domain. Dua guru ilahi telah datang berkunjung. Dua master tingkat dewa, Jitiansing tercengang saat melihat Long Yun Xiao dengan bingung. Long Yun Xiao juga bingung, mengungkapkan ekspresi bingung. Jitiansing tidak menyelidiki masalah ini dan dengan cepat membuka pintu batu ruang rahasia. Dua master tingkat dewa berjubah hitam dari kediaman kekaisaran berdiri di pintu masuk. Master dewa berjubah hitam di sebelah kiri adalah pria paru baya dari klan manusia. Dia tinggi dan kokoh dan memiliki penampilan yang bermartabat. Orang ini memiliki sikap yang bermartabat. Seluruh tubuhnya memancarkan aura misterius dan luas yang sedalam langit malam. Setelah perkenalan Long Yun Xiao, Jitiansing mengetahui bahwa orang ini adalah guru Yun Yao, guru dewa Kianye. Jitiansing buru-buru membungkuk dan menyapa guru dewa Kianye. Divine Master Kianye menganggup dan menunjuk ke arah Divine Master berjubah hitam. Ini adalah guru ilahi Wulong. Jitiansing menoleh untuk melihat Divine Soverein Wulong. Guru ilahi Wulong adalah iblis tua kurus dengan rambut putih dan janggut. Dilihat dari penampilannya, dia tampaknya berasal dari klan monyet spiritual. Tubuhnya agak bungkuk, dan penampilannya yang baik hati membuatnya terlihat sangat baik hati. Jitiansing dan Long Yun Xiao buru-buru memimpin dua master tier dewa ke ruang rahasia. Divine Master Kianye membawa Divine Master Wulong ke Frozen Jadebet dan menilai Yun Yao yang tidak sadarkan diri. Guru ilahi Wulong tetap diam. Dia diam-diam menggunakan Divine Spiritnya untuk memeriksa luka Yun Yao. Divine Master Kianye melihat bahwa Jitiansing dan Long Yun Xiao bingung, jadi dia menjelaskan kepada mereka. Baru saja, Kaisar melaporkan kepadaku bahwa Yun Yao dirusak oleh Ki Iblis dan bahkan ditanam dengan kutukan disipasi darah. Saya tidak tahu banyak tentang kutukan disipasi darah, jadi saya meminta bantuan guru ilahi Wulong. Di antara beberapa master tier dewa di kediaman Kekaisaran, Divine Master Wulong adalah yang paling mahir dalam kutukan. Dia yang paling tahu tentang kutukan dari klan yang berbeda. Setelah mendengarkan penjelasannya, Jitiansing dan Long Yun Xiao akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Keduanya menatap Divine Master Wulong dengan mata membara. Hati mereka dipenuhi dengan kecemasan dan antisipasi. Setelah beberapa saat, Divine Master Wulong selesai memeriksa kondisi Yun Yao dan diam-diam menarik Divine Spirit-nya. Dia mengerutkan kening dan membelai janggut putihnya. Dia tampak seperti tenggelam dalam pikirannya. Divine Master Kianye bertanya, Divine Master Wulong, bagaimana kabar Yun Yao? Divine Master Wulong menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata dengan wajah serius, kondisi Yun Yao sangat buruk. Meskipun seseorang membantunya untuk menghilangkan Ki Iblis dari tubuhnya, kekuatan kutukan disipasi darah telah meresap ke dalam tulangnya. Hampir tidak mungkin untuk menghapusnya. Mendengar ini, Gatshin Kianye mengerutkan kening. Apakah itu serius? Apakah dia akan kehilangan nyawanya? Divine Master Wulong menggelengkan kepalanya lagi dan berkata dengan tenang, kutukan pembuangan darah tidak akan mengambil nyawanya dalam waktu singkat. Dia tidak akan mati untuk saat ini. Namun, setelah tiga hari, kekuatan kutukan itu akan terlepas sepenuhnya. Yun Yao akan kehilangan akal sehat dan kemanusiaannya. Dia akan menjadi iblis yang haus darah. Sejauh yang saya tahu, kutukan disipasi darah adalah teknik rahasia yang diwariskan dari suku iblis di Gurun Utara. Sangat rumit untuk melemparkan kutukan ini. Itu perlu menghonsumsi darah makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Namun, begitu kutukan pembuangan darah terbentuk, ia akan dengan cepat menyerang organ dalam seseorang dan bergabung ke dalam sum-sum tulang dan darah seseorang. Selain orang yang merapal kutukan, hampir tidak ada yang bisa menghilangkan kutukan ini. Harapan di mata Jitian Sing dan Long Yun Xiao segera sirna setelah mendengar kata-kata Divine Master Wulong. Jitian Sing dipenuhi dengan kengganan. Dia bertanya kepada Guru Ilahi Wulong, Guru Ilahi Wulong, selain orang yang melontarkan kutukan, apakah benar-benar tidak ada orang yang dapat menghilangkan kutukan ini? Divine Master Wulong menoleh untuk melihatnya. Dia merenung sejenak dan berkata, Meskipun saya telah mempelajari teknik kutukan dari berbagai ras, saya tidak berdaya melawan kutukan disipasi darah. Teknik kutukan ini terlalu ganas. Jika saya harus mengatakan, selain orang yang merapalkan kutukan, saya khawatir hanya ada satu orang di benua Tian Suan yang dapat dengan paksa menghilangkan kutukan ini. Jitian Sing bertanya tanpa sadar, siapa? Divine Master Wulong menunjuk ke atas kepalanya dan berkata dengan nada arogan, tentu saja itu prajurit elit nomor satu di benua itu, Prefektur Master. Jitian Sing tertegun sejenak. Setelah hening sejenak, dia berkata dengan nada serius, Bolehkah saya bertanya, bagaimana saya bisa melihat Prefektur Master? Kamu ingin melihat Prefektur Master? Anda ingin Master Prefektur menghapus kutukan untuk Yun Yao? Divine Master Wulong menatapnya dengan cemberut dan berkata dengan nada yang aneh. Jitian Sing menganggup dengan serius dan berkata dengan nada serius, Divine Master Wulong, saya tahu ini adalah ide yang tiba-tiba. Namun, untuk menyelamatkan Yun Yao, saya tidak bisa melepaskan harapan apapun. Divine Master Wulong tetap diam dan tidak tahu harus berkata apa. Namun, Divine Master Kianye keluar untuk membantunya. Dia berkata kepada Jitian Sing dengan nada serius, Pangeran Tian Sing, Prefektur Master adalah prajurit super elit yang sulit ditangkap. Siapa yang bisa melihatnya? Belum lagi Anda ingin melihat guru Prefektur, bahkan saya sudah bertahun-tahun tidak melihatnya. Saya mengerti bagaimana perasaan Anda, tetapi metode ini memang tidak layak. Anda harus menyerah pada ide ini. Seketika, Jitian Sing dipenuhi kekecewaan. Matanya dipenuhi kecemasan. Dia menoleh untuk melihat Divine Master Wulong dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Divine Master Wulong, apakah benar-benar tidak ada cara untuk menyelamatkan Yun Yao? 723 Kata-kata Jitian Sing menyebabkan ruang rahasia menjadi sunyi. Divine Master Kianye dan Long Yun Xiao terdiam. Divine Master Wulong menutup matanya dan mencoba yang terbaik untuk mengingat. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu. Dia tiba-tiba membuka matanya dan menatap Jitian Sing dengan mata cerah. Dia berkata dengan suara yang dalam, Aku ingat sekarang. Memang ada cara untuk menyelamatkan Yun Yao. Jitian Sing sangat gembira. Dia dengan cepat bertanya, Ada apa? Tolong beri saya pencerahan, guru ilahi. Long Yun Xiao juga berkata dengan semangat, Selama masih ada jalan. Tidak peduli apa, aku harus menyelamatkannya. Divine Master Wulong dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, Jangan terlalu senang. Meskipun ideku bisa menyelamatkan Yun Yao, Itu tidak bisa menghilangkan kutukan disipasi darah. Mereka berdua bingung dan menatapnya dengan ekspresi bingung. Divine Master Wulong berkata dengan nada serius, Aku tidak bisa menyingkirkan kutukan disipasi darah di tubuh Yun Yao. Namun, saya dapat menggunakan teknik rahasia Klanking Yuan, Transplantasi, Untuk mentransfer kekuatan kutukan pembuangan darah di tubuhnya ke tubuh orang lain. Dengan cara ini, Yun Yao akan dibebaskan. Namun, orang lain masih akan berubah menjadi iblis setelah kekuatan kutukan disipasi darah. Oleh karena itu, inilah satu-satunya cara. Jitian Sing dan Long Yun Xiao tercengang setelah mendengar kata-kata Divine Master Wulong. Mereka tidak menyangka Divine Master Wulong akan memberikan solusi seperti itu. Namun, mereka hanya tercengang sesaat sebelum mereka berkata serempak, Aku bersedia menanggung kutukan disipasi darah. Ketika mereka mengatakan ini pada saat yang sama, Mereka saling memandang dan melihat tekat di mata masing-masing. Divine Master Wulong dan Divine Master Kianya tercengang saat melihat ini. Mereka saling bertukar pandang secara diam-diam dan segera mengerti apa yang sedang terjadi. Suasana di ruang rahasia itu sedikit aneh. Divine Master Wulong mengangkat alisnya dan menatap Jitian Sing dan Long Yun Xiao. Dia berkata dengan nada serius, Saya tidak dapat menjamin bahwa metode ini akan berhasil. Selain itu, untuk meningkatkan tingkat keberhasilan, Orang yang menanggung kutukan iblis penghilang darah harus lebih kuat dari Yun Yao. Pikiran dan jiwa mereka harus lebih keras. Tentu saja, jika penyambungan gagal, Anda bisa langsung kehilangan nyawa. Kalian berdua, tolong pertimbangkan kembali. Long Yun Xiao mengatupkan bibirnya dan berkata dengan tegas, Divine Master Wulong, biarkan aku melakukannya. Sebelum Wulong bisa menjawab, Jitian Sing berkata dengan nada serius, Tidak. Kaisar, Anda adalah kaisar istana kekaisaran, Anda tidak dapat mempertaruhkan nyawa Anda. Jika sesuatu terjadi pada Anda, Bagaimana kami akan menjelaskannya kepada pengadilan kekaisaran? Aku satu-satunya yang bisa melakukan ini. Long Yun Xiao tersenyum kecut dan berkata tanpa ragu, Jika aku bisa menyelamatkan Yao Yao, layak bagiku untuk mengambil risiko ini. Jitian Sing menggelengkan kepalanya lagi dan berkata dengan nada nyaring, Kekuatanmu tidak sebaik milikku, dan pikiran serta jiwamu tidak sekuat milikku. Hanya jika aku menggantikanmu, akan lebih mudah untuk berhasil. Jangan bertengkar denganku, saya calon suami Yao Yao. Hanya aku yang berhak menanggung kutukan iblis penghilang darah untuknya. Wajah Long Yun Xiao menjadi pucat saat mendengar itu. Dia terdiam dan tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Wajah Long mengangguk setuju dan berkata kepada Long Yun Xiao, Kaisar, dengan kekuatan dan kondisimu saat ini, akan sulit bagimu untuk berhasil. Kemudian, dia memandang Jitian Sing dan berkata dengan nada serius, Pangeran Tiansing, jika pencangkokan gagal, Anda mungkin kehilangan nyawa. Sudahkah Anda memikirkannya? Jitian Sing mengangguk dengan tenang dan menatap lembut ke arah Yun Yao yang tidak sadarkan diri. Dia berkata, jika saya bisa menukar keselamatannya, Lalu bagaimana jika saya kehilangan nyawa saya? Baiklah, biarkan aku membuat persiapan. Wulong mengangguk dan setuju. Dia kemudian menarik Divine Master Kianye ke sudut ruang rahasia Untuk mendiskusikan langkah selanjutnya dari rencana tersebut. Wulong tidak hanya membutuhkan kerja sama Jitian Sing, Tetapi dia juga membutuhkan bantuan Divine Master Kianye. Long Yun Xiao menatap Jitian Sing dengan ekspresi rumit dan berkata dengan suara rendah, Tidak peduli apa, aku harap kalian berdua aman. Jitian Sing sedikit terkejut. Dia menatapnya dan mengangguk diam-diam. Setengah jam kemudian, Wulong dan Divine Master Kianye membuat sebuah rencana. Mereka bekerja sama untuk membentuk formasi di ruang rahasia. Divine Master Kianye membentuk formasi pertahanan tingkat jiwa Untuk melindungi seluruh ruang rahasia dan mencegah energi bocor. Formasi yang disiapkan Wulong secara khusus disiapkan untuk pencangkokan Sehingga dapat meningkatkan tingkat keberhasilan. Setelah formasi siap, Divine Master Wulong mulai merapal mantra. Dia meminta Jitian Sing untuk duduk bersila di tengah formasi Sehingga dia bisa menyesuaikan esensi sejatinya. Setelah Jitian Sing menyesuaikan kondisinya, Wulong melepaskan kekuatan tak terlihat yang menyelimuti Yun Yao Di kasur giok beku dan mendarat di depan Jitian Sing. Jitian Sing dan Yun Yao duduk saling berhadapan dengan telapak tangan saling menempel. Selanjutnya, Wulong mengaktifkan kekuatan formasi dan mulai merapal mantra pencangkokan. Divine Master Kianye duduk di samping dan membantu Divine Master Wulong. Long Yun Xiao duduk dengan tenang di sudut ruang rahasia dan memperhatikan semuanya dengan penuh perhatian. Dia tidak bersuara agar tidak mengganggu yang lain. Saat Wulong mulai merapal mantra, Jitian Sing dan Yun Yao segera diselimuti oleh awan cahaya putih kabur. Esensi sejati Jitian Sing mulai beredar. Seperti aliran air hangat, perlahan mengalir ke tubuh Yun Yao. Kemudian, esensi sejati mengalir melalui organ dalam dan pembuluh darah Yun Yao. Dengan bantuan mantra cangkok, itu menyerap kekuatan kutukan penghilang darah. Ketika esensi sejati mengalir melalui tubuh Yun Yao dan kembali ke tubuh Jitian Sing, itu juga membawa kembali kekuatan kutukan penghilang darah. Kekuatan kutukan menyebar dengan cepat dan menyerang organ dalam, pembuluh darah, dan meridian Jitian Sing. Untungnya, dia telah bergabung dengan Kenshin Blutlin. Darahnya memiliki karakteristik darah dewa dan tidak terpengaruh oleh kutukan penghilang darah. Namun, organ dalam dan sum-sum tulangnya terkorosi oleh kekuatan kutukan. Rasa sakit korosi dan udara dingin terus-menerus datang darinya. Saat esensi sejati beredar, semakin banyak kekuatan kutukan yang diserap dari tubuh Yun Yao. Jitian Sing juga semakin terkorosi oleh kutukan penghilang darah. Tubuhnya menjadi sedingin es, seolah-olah seluruh tubuhnya telah membeku. Kulitnya pucat dan tidak berdarah. Vitalitas dan aura jiwanya juga melemah dengan cepat. Proses pencangkokan sangat lambat. Ulong sangat berhati-hati saat merapal mantra dan tidak membuat kesalahan apapun. Setelah 12 jam, kutukan penghilang darah di tubuh Yun Yao akhirnya dipindahkan sepenuhnya ke tubuh Jitian Sing. Yun Yao akhirnya keluar dari bahaya dan telah kembali normal. Kulitnya berangsur-angsur menjadi sebening kristal dan memiliki warna darah. Vitalitasnya juga berangsur-angsur menjadi lebih kuat. Di sisi lain, tubuh Jitian Sing lemah. Vitalitas dan aura jiwanya lemah seperti lilin di angin. 724 Divine Master Wulong akhirnya selesai merapal mantra-nya. Divine Master Qian Ye juga berhenti. Melihat ini, Long Yun Xiao dengan cepat berdiri dan dengan hati-hati mengamati kondisi Yun Yao. Melihat bahwa kulit Yun Yao telah meningkat secara signifikan dan tidak ada lagi ki iblis dan energi dingin misterius yang tersisa di tubuhnya, dia akhirnya menghela nafas lega. Namun, ketika dia melihat aura Jitian Sing lemah dan dia terlihat seperti patung es, dia sangat khawatir. Divine Master Wulong dan Divine Master Qian Ye menatap Jitian Sing dalam-dalam dan menghela nafas dalam diam. Huh, kita sudah berhasil mengganti bunga dengan pohon. Keinginan anak ini akhirnya terkabul. Keajaiban nomor satu umat manusia akan menjadi iblis demi wanita yang dicintainya. Ini benar-benar menyedihkan. Meskipun kedua guru ilahi itu sangat kuat, mereka mau tidak mau merasa kasihan pada Jitian Sing ketika mereka melihatnya dalam keadaan seperti itu. Melihat Jitian Sing masih sadar, Divine Master Wulong berkata kepadanya, Pangeran Tian Sing, kami telah berhasil mengganti bunga dengan pohon. Yun Yao aman dan sehat sekarang. Anda bisa tenang sekarang. Adapun Anda, terserah Anda apakah Anda dapat menahan kekuatan kutukan setan. Meski kemungkinannya tipis, saya tetap berharap keajaiban akan terjadi. Jitian Sing perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Divine Master Wulong dengan mata buramnya. Suaranya rendah dan serak saat dia berkata, Terima kasih, Guru Suci Wulong, atas bantuanmu. Tolong, bawa Yun Yao pergi. Biarkan aku, biarkan aku, berkultivasi, lawan kutukan iblis. Setelah tiga hari, jika aku kehilangan kemanusiaanku. Jika aku menjadi iblis, harap tutup ruang rahasianya. Jangan menyakiti orang lain. Tidak peduli seberapa kuat kemauan Jitian Sing, sulit baginya untuk tetap sadar saat ini. Pidatonya berat. Melihatnya seperti ini, kedua guru ilahi yang telah hidup selama ratusan tahun pun mau tidak mau menghormatinya meskipun mereka telah hidup selama ratusan tahun. Long Yun Xiao dipenuhi dengan emosi dan kekaguman. Dia diam-diam mengepalkan tinjunya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Jitian Sing, Anda harus menenangkan diri. Anda telah menciptakan begitu banyak keajaiban. Raja ini percaya padamu. Kali ini, Anda juga akan bertahan. Raja ini sedang menunggumu untuk keluar dengan selamat. Ingat, jika kamu tidak kembali dengan selamat, Yao Yao akan membencimu selamanya. Jitian Sing duduk di tanah seperti patung es. Kesadaran dan pikirannya berada di ambang pembekuan. Dia tidak bisa lagi berbicara dan hanya bisa menganggupkan kepalanya dengan susah payah. Long Yun Xiao menarik nafas dalam-dalam dan menekan kesedihan dan beban di hatinya. Kemudian, dia dan kedua Divine Master membawa Yun Yao keluar dari ruang rahasia. Dengan suara, bang, yang teredam, pintu batu yang sangat berat itu tertutup. Ruang rahasia jatuh ke dalam kegelapan. Hanya lampu batu permata di empat penjuru yang masih remang-remang. Jitian Sing duduk sendirian di tengah ruang rahasia, tak bergerak seperti patung batu. Tubuhnya menjadi sedingin es, dan kekuatan hidupnya menjadi semakin lemah. Tanpa sadar, satu hari telah berlalu. Berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh istana raja. Banyak Master Tier Dewa dan Pangeran Raja tahu tentang ini. Di dalam istana Kun Wu. Kun Wu sedang bermeditasi dan berkultivasi di kamarnya. Tiba-tiba, seorang penjaga masuk ke ruangan dan dengan hormat melaporkan berita itu kepadanya. Ketika Kun Wu mendengar laporan itu, ekspresinya berubah dan dia mengerutkan kening. Yun Yao terkena kutukan disipasi darah. Jitian Sing benar-benar meminta Master Tier Dewa Wulong untuk menggunakan teknik pergantian bunga untuk mengambil kutukan untuk Yun Yao. Kutukan disipasi darah itu sangat ganas. Jika Jitian Sing tidak dapat menetralkannya, dia akan kehilangan nyawanya atau menjadi tanpa kemanusiaan. Jika dia benar-benar kehilangan nyawanya karena ini, keakan sangat sedih saat mengetahuinya. Jitian Sing, orang ini. Huh. Kun Wu sangat khawatir. Dia segera meninggalkan istana Kun Wu dan bergegas ke istana Tian Sing untuk berkunjung. Di istana Yichen, Ling Yichen juga kaget saat mendengar berita itu. Dia mengerutkan kening dan bergumam dengan cemas, Kami belum bertemu satu sama lain selama tiga bulan, dan hal seperti itu terjadi. Jitian Sing sangat tergila-gila dengan Yun Yao. Sai, sayang sekali aku belum bisa berteman dengannya. Saya belum menyelesaikan misi saya, dan dia sudah dalam situasi putus asa. Jitian Sing, oh Jitian Sing, kejenius nomor satu dengan garis keturunan Kenshin. Jangan mati sebelum waktunya. Ling Yichen menghela nafas dengan berat hati. Dia segera meninggalkan gua dan bergegas ke istana Tian Sing untuk memeriksa situasinya. Di dalam istana Yuji. Mata Yuji terbelalak mendengar berita itu. Jitian Sing, pria ini, sebenarnya sangat tergila-gila sehingga dia bahkan tidak menginginkan nyawanya untuk kekasihnya. Huh, sayang sekali. Anak ini baru berada di Monarch Mansion selama beberapa bulan. Dia baru saja membuat nama untuk dirinya sendiri, dan sekarang dia akan mati seperti ini. Yuji menghela nafas dan meninggalkan gua juga. Dia bergegas ke istana Tian Sing. Di dalam istana Ling Feng. Murong Ling Feng sedang memulihkan diri ketika dia tiba-tiba mendengar berita itu. Dia segera mengungkapkan seringai sombong. Hahaha, surga benar-benar membantuku. Saya sedang memikirkan cara untuk menghadapinya, tetapi saya tidak menyangka dia akan mati secepat ini. Huff. Jadi bagaimana jika dia jenius nomor satu umat manusia? Dia hanya seorang idiot yang kehilangan nyawanya untuk seorang wanita. Lebih baik jika dia mati. Ini menghemat banyak masalah. Di dalam istana Tian Sing. Beberapa ahli sudah berkumpul di luar pintu ruang rahasia. Yun Yao sudah bangun. Meski lukanya belum sembuh dan tubuhnya sangat lemah, dia sudah mendengar kabar tersebut. Tetapi ketika dia mengetahui apa yang telah terjadi, dia langsung menangis dan bergegas kembali ke istana seki air. Dia bergegas ke pintu ruang rahasia dan memanggil nama Ji Tian Sing dengan suara sedih. Hatinya sangat sakit sehingga dia hampir mati lemas. Dia telah berdiri di luar ruang rahasia selama beberapa jam sekarang. Matanya tertuju pada pintu batu. Dia tidak bergerak, menunggu Ji Tian Sing muncul. Tian Sing, oh Tian Sing, mengapa kamu menanggung kutukan untukku? Jangan bilang kamu tidak menginginkan hidupmu lagi. Saya lebih baik mati daripada membiarkan Anda mati untuk saya. Jika Anda benar-benar pergi, bagaimana saya bisa hidup sendiri? Yun Yao berpikir sendiri. Matanya yang jernih dipenuhi dengan air mata. Dia sangat sedih. Long Yun Xiao hanya merawat lukanya dan berdiri di luar ruang rahasia. Dia menunggu dengan sabar sambil berdoa untuk Ji Tian Sing di dalam hatinya. Selain mereka berdua, Divine Master Wu Long dan Divine Master Qian Yei juga hadir. Mereka menunggu hasilnya. Segera, Kun Wu, Ling Yi, Putri Rubah, dan beberapa pangeran manusia lainnya tiba di luar ruang rahasia. Mereka berdiskusi dengan perasaan spiritual mereka untuk beberapa saat sebelum mereka terdiam. Semua orang menunggu dengan tenang. Hati mereka berat dan sedih. Seiring waktu berlalu secara diam-diam, kekuatan misterius dari kutukan disipasi darah dengan cepat menyebar dan tumbuh di tubuh Ji Tian Sing. Itu menjadi semakin kuat. Meskipun dia telah mencoba yang terbaik untuk melawan, dia tidak dapat menahan kekuatan kutukan itu. Sum-sum tulang dan organ dalamnya mulai kaku dan mati. Tidak peduli seberapa kuat keinginannya, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kecerdasan dan pikirannya benar-benar beku. Meski jiwanya masih hidup, ia telah kehilangan kecerdasan dan kemampuan berpikirnya. Jiwanya secara bertahap dikendalikan oleh kekuatan kutukan. Tubuh fisiknya duduk di ruang rahasia, tidak bergerak seperti patung batu. 725 Adegan pembantaian berdarah melintas di benak Ji Tian Sing. Adegan-adegan itu tercermin dengan jelas dalam jiwanya, membuatnya merasa seolah-olah berada di sana. Di kota yang ramai, rakyat jelata hidup dan bekerja dengan damai. Jalanan dipenuhi orang. Tiba-tiba, seekor binatang hitam besar setinggi 100 meter turun ke kota dengan kabut hitam yang mengerikan dan aura setan. Binatang iblis besar itu mengamuk di kota dan memulai pembantaian. Dalam sekejap, itu menghancurkan dua jalan dan menginjak-injak ribuan orang tak berdosa, mengubahnya menjadi darah dan pasta daging. Darah dan pembantaian merangsangnya, membuatnya tertawa terbahak-bahak. Itu melambaikan cakarnya dan menghancurkan bangunan dan jalan. Dalam waktu kurang dari seperempat jam, itu telah menghancurkan separuh kota dan dengan kejam membantai ratusan ribu orang. Itu mengubah kota menjadi reruntuhan dan darah mengalir seperti sungai. Jiwa Ji Tian Sing menyaksikan semua ini terjadi, dan dia merasakan kegembiraan dan kegilaan yang kuat. Dia dipenuhi dengan rasa haus akan pembantaian dan darah. Ketika adegan ini akan menghilang, binatang iblis besar yang ganas itu menatapnya dengan penuh arti. Kemudian, adegan baru muncul. Di sebuah desa dengan adat istiadat rakyat yang sederhana, terdapat ribuan orang sederhana dan jujur yang bekerja dari matahari terbit hingga terbenam, bekerja keras di ladang. Tiba-tiba, binatang iblis besar yang tingginya seratus meter masuk ke desa. Itu mengamuk dan menghancurkan segala sesuatu di jalannya, menghancurkan seluruh desa. Banyak orang diinjak-injak sampai mati oleh binatang setan besar dan dihancurkan menjadi pasta daging. Anak-anak kecil dan bayi yang menangis itu sebenarnya ditangkap oleh monster raksasa dan dimasukkan ke dalam mulut mereka untuk dikunyah. Dalam sekejap, seluruh desa berubah menjadi reruntuhan. Tak satupun dari ribuan orang yang lolos. Mereka semua dibunuh oleh binatang setan besar. Jiwa Jitian Sing benar-benar kehilangan kendali. Itu distimulasi oleh adegan berdarah seperti itu, dan hanya ingin membunuh untuk melampiaskannya. Setelah itu, satu demi satu adegan kejam menyerang jiwanya. Jiwanya mulai kehilangan kesadaran dirinya, dan dia akan tenggelam dalam kegilaan dan pembantaian. Begitu jiwanya kehilangan kesadaran dirinya, ia akan dilahap oleh pembantaian dan menjadi iblis yang haus darah tanpa kemanusiaan dan tanpa kecerdasan. Pada saat ini, sebuah suara yang dipenuhi dengan perubahan dan keagungan tiba-tiba bergema di dalam jiwanya. Iblis hati segala usia telah menyebabkan dunia terlupakan. Dengan hati yang murni, altar rohani akan berubah menjadi pelita yang terang. Ini adalah suara seorang pemuda. Itu ilahi, bermartabat, dan dipenuhi dengan aura yang benar. Terlebih lagi, itu membawa aura yang kuat untuk memandang rendah dunia dan semua makhluk hidup. Suara ini seperti lonceng pagi dan genderang petang, menggugah pikiran, langsung mencapai bagian terdalam dari jiwa Jitian Sing. Jiwanya yang akan kehilangan dirinya akhirnya terbangun oleh suara yang terdengar seperti keputusan ilahi ini, dan dia langsung terpana dan terkejut. Ini karena dia paling akrab dengan suara ini. Itu suaranya sendiri. Atau mungkin, suara itu persis sama dengannya, tanpa ada perbedaan. Jitian Sing segera menjadi jauh lebih jernih. Jiwanya mendapatkan kembali kecerdasannya saat dia merenungkan kata-kata itu. Tepat saat dia merenungkan arti kata-kata itu, binatang buah setinggi 100 meter muncul di hadapannya dari udara tipis. Di kedalaman jiwanya, ada kehampaan yang gelap. Dia hanyalah seorang pemuda tampan berjubah putih yang tingginya tujuh kaki. Dia berdiri dalam kegelapan seperti patung batu, tidak bisa bergerak. Binatang iblis setinggi 100 meter itu seperti gunung besar, berdiri di depannya dan menatapnya dari atas. Tanpa menunggu dia bereaksi, binatang iblis ganas membuka sepasang cakar setan dan menamparkan dari langit. Kedua cakar binatang iblis ganas itu seperti dua istana yang runtuh, dan hendak menghancurkan Jitian Sing berkeping-keping. Pada saat ini, tubuh Jitian Sing disegel, dan kultivasi hidupnya benar-benar hilang. Dia seperti patung es, tidak bisa bergerak sama sekali. Binatang iblis ganas itu sebesar gunung, dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Saat dua cakar iblis besar akan tiba di atas kepalanya, dan hendak membunuhnya. Pada saat kritis ini, suara yang dikenalnya terdengar di lubuk jiwanya. Jika kesempurnaan besar kurang, tidak ada salahnya penggunaannya. Jika kelimpahan besar terburu-buru, tidak ada habisnya penggunaannya. Semua hal membawa yin untuk merangkul yang, ki yang terburu-buru adalah harmoni. Suara yang datang dari tempat yang tidak diketahui ini sama husyuk dan sakralnya dengan dewa. Itu sebenarnya melantunkan beberapa formula hukum yang tidak jelas dan mendalam. Ketika Jitian Sing mendengar formula hukum yang aneh dan misterius ini, jiwanya benar-benar mulai berdenyut, seolah-olah dia pernah mendengarnya sebelumnya. Pada saat inilah dia tiba-tiba mendapat pencerahan. Seolah-olah jiwanya telah tercerahkan, dan segel di tubuhnya yang telah disegel seperti patung segera diangkat. Dia akhirnya bisa bergerak. Suara mendesing. Jitian Sing mengelak tanpa ragu, melewati dua cakar iblis, nyaris menghindari malapetaka. Binatang iblis yang ganas itu jelas tidak menyangka bahwa dia akan dapat mengelak pada saat kritis ini, meskipun kekuatannya disegel dalam es dan dia seperti patung batu yang menunggu untuk dibantai. Mengaum. Binatang iblis ganas mengeluarkan raungan marah. Matanya bersinar dengan cahaya merah gelap, dan seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Itu mengayunkan cakar raksasanya sekali lagi, dengan kejam membantingnya ke arah Jitian Sing. Itu juga melepaskan puluhan ribu sinar cahaya merah darah yang menghujani seperti hujan anak panah. Dari lubuk jiwa Jitian Sing, suara suci dan husuk terdengar sekali lagi, melantunkan formula hukum yang tidak jelas dan misterius. Sebuah tikungan selesai, lekukan lurus, depresi berlimpah, depresi baru, sedikit keuntungan, banyak kebingungan. Hati yang murni tidak takut, misteri tak berujung, kehampaan mempertahankan ketenangan, daos surga dan bumi. Suara ini menyebabkan Jitian Sing menjadi semakin berpikiran jernih, dan pikiran serta pikirannya berangsur-angsur kembali normal. Formula hukum yang aneh namun akrab ini menyebabkan jiwanya beresonansi dengannya, menimbulkan segala macam pencerahan. Banyak bagian tubuhnya yang kaku dan beku dengan cepat larut. Di dalam tubuhnya, aliran energi tak berujung muncul, secara alami bersirkulasi sesuai dengan rumus hukum. Itu benar-benar menghasilkan energi yang lebih sakral dan tak terbatas. Dia merasa tubuhnya menjadi lebih ringan dan lebih ringan, seringan bulu, seringan salju. Dia bergerak mengikuti angin, dan dengan satu pikiran, dia bisa melakukan perjalanan puluhan mil, bergerak bebas dalam kegelapan. Suara mendesing. Ketika dua cakar iblis dan puluhan ribu sinar cahaya merah darah menyerangnya, dia hanya membutuhkan satu pikiran untuk berteleportasi 20 mil jauhnya, dengan cepat menjauhkan dirinya dari binatang iblis yang ganas itu. Puluhan ribu berkas cahaya merah darah segera ditelan oleh kehampaan kegelapan. Binatang iblis ganas itu meleset lagi, dan menjadi semakin marah dan mudah tersinggung. Itu mengisi daya secepat seberkas cahaya. Jiwa Jitiansing menghafal formula hukum misterius. Dia diam-diam berkultivasi, menyebabkan kekuatannya menjadi semakin kuat, menghasilkan segala macam misteri. Setelah itu, binatang iblis ganas terus menyerangnya, menggunakan segala macam metode untuk meluncurkan serangan ganas. Ji Jitiansing menggunakan formula hukum misterius untuk menangani binatang iblis yang ganas sambil menyimpulkan secara diam-diam di dalam jiwanya. Binatang iblis ganas yang kuat ini seharusnya adalah iblis hati kuno. 726. Ji Jitiansing selalu ulet dan pantang menyerah sejak dia masih kecil. Sejak dia melangkah ke jalur seni bela diri, dia tidak pernah mengalami kesengsaraan iblis dalam. Sekarang, kekuatan kutukan pembuangan darah secara bertahap meletus, akhirnya menyebabkan iblis batin terbentuk di dalam dirinya. Jika bukan karena suara agung di kedalaman jiwanya, jiwanya hampir akan dirasuki oleh iblis batiniah. Tapi mengapa suara suci dan agung itu terdengar dari lubuk jiwaku? Itu bukan suara Burial of Heaven. Itu suaraku sendiri. Mungkinkah itu suara batinku? Tapi saya belum pernah bersentuhan dengan teknik misterius ini sebelumnya. Jika suara itu berasal dari Burial of Heaven, memberinya teknik misterius pada saat kritis untuk melawan iblis batin kuno, dia masih bisa mengerti. Tapi suara itu bukan dari Burial of Heaven, tapi dari lubuk jiwanya. Seolah-olah kenangan berdebu dalam jiwanya telah terbangun pada saat kritis hidup dan mati ini. Masalah ajaib dan mendalam semacam ini membuat Jitian Singh merasa tidak percaya. Dia tidak tahu berapa lama telah berlalu. Bisa jadi dua hari, atau dua bulan. Dia akhirnya memahami teknik kultivasi secara menyeluruh. Sekarang setelah dia mengolahnya sepenuhnya, jiwanya telah mendapatkan pencerahan. Jadi, ini adalah teknik yang berspesialisasi dalam menahan iblis. Ini disebut teknik penundukan iblis hati putih. Setelah memahami hal ini, Jitian Singh menjadi lebih percaya diri dan penuh antisipasi. Aku telah berurusan dengan iblis dalam selama dua hari. Akhirnya aku menguasai teknik penundukan iblis hati putih. Kekosongan gelap ini adalah bagian terdalam dari jiwaku. Iblis hati terkutuk itu tidak akan pernah kehabisan tenaga di sini. Saya tidak bisa menghadapinya lagi. Aku harus menemukan cara untuk mengalahkannya. Hanya dengan begitu saya dapat menyingkirkan iblis batin ya, melarikan diri dari lubuk jiwa saya, dan benar-benar terbangun. Memikirkan hal ini, Jitian Singh berteleportasi untuk menghindari serangan iblis dalam kuno sambil meluncurkan serangan balik. Dia mengulurkan tangannya dan melambaikan telapak tangannya secepat kilat. Dia menggunakan teknik penundukan setan hati putih dan menembakkan dua aura pedang emas yang mempesona yang panjangnya ratusan meter. Pedang Pembunuh Iblis Mengikuti raungan marahnya, kedua pedang emas suci itu menusuk ke arah iblis dalam kuno dengan aura lurus. Bam-bam! Di tengah suara keras itu, pedang emas itu menembus dada Ancient Inner Demon dan mengirimnya terbang mundur seribu meter dalam kehampaan yang gelap. Permukaan tubuhnya tertutup sisik gelap dan dingin, yang memiliki pertahanan kuat. Pedang emas raksasa itu menghancurkan sisiknya dan meninggalkan dua lubang berdarah di dadanya, dari mana darah iblis menyembur keluar. Namun, demon hati kuno hanya terluka ringan dan tidak menderita luka fatal. Itu diprovokasi sampai-sampai menjadi lebih marah. Itu meledak dengan lebih banyak kekuatan dan menerkam ke arah Jitiansing. Melihat pemandangan ini, Jitiansing tiba-tiba mengerti dan berpikir dalam hati, tidak peduli apakah itu manusia, iblis, atau iblis, dada dan jantung semuanya adalah poin yang fatal. Setan hati kuno pasti akan menjaganya. Kelemahan fatalnya bukan di dadanya, pasti di tempat lain. Saya harus menemukannya. Dia segera mengaktifkan White Heart Demon Subduing Art dan menyalurkan kekuatan misteriusnya ke matanya. Mata Dharma Hati Murni Seketika, mata Jitiansing menjadi dalam dan misterius. Muridnya juga menjadi emas. Matanya cerah dan mengandung kekuatan yang tak terduga. Ketika dia melihat demon hati kuno lagi, dia melihat pemandangan yang sama sekali berbeda. Itu bukan lagi binatang hitam raksasa yang tingginya 100 meter. Mata Dharma Hati Murninya dapat melihat melalui kamuflase, transformasi iblis, dan kepalsuan. Dia melihat esensi dari demon hati kuno sekilas. Di mata Dharma Jitiansing, bentuk binatang raksasa iblis hati kuno hanyalah lapisan kamuflase kabur. Inti dari demon hati kuno adalah bola api merah gelap berbentuk hati yang terus berdetak. Huh, demon hati kuno biasa saja. Lihat aku menyegel iblis dengan satu telapak tangan. Jitiansing mendengus dingin. Dia melambaikan telapak tangannya dan mengucapkan mantra. Auranya seperti pelangi saat dia menamparkan telapak tangan emas besar yang menutupi langit. Telapak penyegel setan. Ledakan. Di tengah suara yang memekakkan telinga, telapak tangan emas raksasa menghantam demon hati kuno dengan keras. Cahaya emas suci meledak dan menerangi kegelapan dalam jarak 100 mil. Kekuatan sihir misterius dan tak terduga langsung menghancurkan tubuh iblis dalam kuno setinggi 100 meter. Retakan. Dengan suara pecah yang jelas, tubuhnya yang ganas dan ganas segera hancur berkeping-keping yang tersebar di kegelapan. Kamuflase binatang raksasa Ancient Heart Demon telah rusak dan esensinya akhirnya terungkap. Bola api berwarna merah darah seukuran rumah melayang di kegelapan seperti jantung, berdetak kencang. Demon hati kuno jelas tertegun. Itu tidak menyangka Jitian Sing berubah begitu banyak dan menjadi sangat kuat. Tidak hanya dia mendapatkan kembali kesadaran dan kecerdasannya, tetapi dia juga bisa mematahkan penyamarannya. Itu segera marah. Api iblis melonjak dan berubah menjadi cahaya merah darah yang menutupi langit dan menutupi bumi. Itu menyapu ke arah Jitian Sing seperti banjir yang deras. Cahaya merah darah yang tak terbatas itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu menenggelamkan kegelapan dan menyelimuti Jitian Sing. Tiba-tiba, kekuatan Ancient Heart Demon meledak secara ekstrim dan secara gila-gilaan mengikis kecerdasan dan pikiran Jitian Sing. Jitian Sing yang masih sadar tiba-tiba menjadi lesu dan bingung. Dia akan diasimilasi oleh Demon hati kuno. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari Demon hati kuno. Setan hati kuno tidak menakutkan karena menyerang dan membunuh dalam bentuk binatang raksasa, tetapi karena mengikis jiwa dan kecerdasan seseorang, menyebabkan seseorang kehilangan kesadaran dan kemanusiaannya. Jitian Sing jatuh ke dalam cahaya merah darah yang tak terbatas. Gerakannya menjadi semakin lambat, dan kekuatannya menjadi semakin lemah. Cahaya merah darah yang tak terbatas juga berangsur-angsur menyatu dan menyatu ke dalam tubuh dan jiwanya. Namun, Jitian Sing masih mempertahankan jejak kecerdasan di bagian terdalam jiwanya. Dia masih diam-diam menggunakan White Heart Demon Subduing Art. Enam jam berlalu, seni menundukan setan hati putih membuatnya tetap sadar dan kekuatannya terus bangkit. Dia memblokir invasi Ancient Heart Demon. Dua belas jam kemudian, White Heart Demon Subduing Art menjadi semakin kuat. Dia mulai menghilangkan kekuatan Ancient Heart Demon. Dua puluh empat jam kemudian, dia menghilangkan semua cahaya merah darah yang menyerang tubuhnya dan tubuhnya mendapatkan kembali kebebasannya. Di sisi lain, kekuatan Ancient Heart Demon berangsur-angsur melemah dan tidak bisa lagi menyerangnya. The Great Dao cacat, hati murni tidak ternoda, tiga yang murni berubah menjadi ki, seni menundukan iblis surga misterius. Jitian Sing berdiri dalam cahaya merah darah yang tak terbatas. Dia melambaikan tangannya dan membentuk segel yang dalam. Dia memiliki ekspresi serius saat dia berteriak. Dia akhirnya menguasai seni menundukan setan hati putih. Dia telah sepenuhnya memahaminya dan menggunakan Demon Subduing Ultimate Kill yang paling kuat. Cahaya keemasan suci melonjak keluar dari tubuhnya dan menyelimutinya. Cahaya keemasan menjadi semakin padat, dan kekuatan yang terakumulasi menjadi semakin kuat. Seratus napas kemudian, kekuatannya terakumulasi ke puncak. Dia akhirnya membuka tangannya dan membanting ke depan dengan sekuat tenaga. Pada saat itu, cahaya emas ilahi yang tak terbatas menyebar ke segala arah, meletus dengan kekuatan ilahi dan menakjubkan. Ledakan Dengan ledakan keras, cahaya emas suci menghalau cahaya merah darah ke segala arah dan sepenuhnya memurnikan kekuatan Ancient Heart Demon. Hanya dalam waktu beberapa tarikan napas, semua cahaya merah darah yang memenuhi kegelapan benar-benar hilang. Dunia geok jernih, dan cahaya merah darah menghilang. Kekuatan Ancient Heart Demon benar-benar dihilangkan. Kegelapan tak terbatas diselimuti oleh cahaya kemasan suci, menjadi terang dan hangat. Ribuan bunga emas jatuh dari langit di atas kepala Jitian Sing. Ribuan teratai emas bermekaran di bawah kakinya. Bunga jatuh dari langit, dan teratai emas bermekaran dari tanah. 727 Uus! Kesadaran jiwa Jitian Sing segera meninggalkan kedalaman jiwanya dan kembali ke tubuhnya. Dia perlahan membuka matanya dan melihat bahwa dia masih duduk di ruang rahasia, tidak bergerak di tanah. Baru saja, pertempurannya dengan iblis hati kuno dan kultifasi seni penakluk iblis hati putih semuanya terjadi dalam kesadaran jiwanya. Untungnya, dia telah menguasai mantra penundukan setan hati dan menyingkirkan setan hati. Ketika dia mengedarkan energinya untuk memeriksa kondisi tubuhnya, dia menemukan bahwa kutukan pembuangan darah di tubuhnya telah dihilangkan. Awalnya, kutukan pembuangan darah telah menyerang tubuhnya dan menyegelnya dalam es seperti patung. Tapi sekarang, dia telah menyingkirkan kutukan disipasi darah dan tubuhnya kembali normal. Tidak hanya itu, tetapi Jitiansing juga terkejut menemukan bahwa tubuhnya telah ditempa dan diperkuat lebih dari dua kali. Dia diam-diam telah mencapai tingkat ke-6 dari Sky Origin Stage. Dia telah mencapai tubuh pedang pamungkas. Dia terkejut dan bingung pada saat yang sama. Aku baru saja menyingkirkan heart demon dan blood dissipation curse. Bagaimana itu memperkuat tubuhku dan meningkatkan level kultifasiku? Bagaimana aku mencapai tubuh pedang tertinggi? Dia berpikir sejenak dan segera mengerti alasannya. Kutukan pembuangan darah telah menyerang organ dalam dan sum-sum tulangnya, menyebabkannya menjadi kaku dan nekrotik. Tubuhnya hampir mati. Tapi dia telah menguasai mantra penundukan setan hati dan menyingkirkan kutukan pembuangan darah. Kekuatan suci mantra penunduk setan hati juga telah memperbaiki organ dalam dan sum-sum tulangnya. Pertama dihancurkan dan kemudian diperbaiki. Itu adalah proses penguatan dan pemurnian. Itulah mengapa dia bisa mencapai tubuh pedang tertinggi dan mencapai tahap 6 asal langit. Ini bagus. Ini adalah berkah tersembunyi. Tidak hanya saya menyingkirkan kutukan disipasi darah, saya menguasai mantra penundukan setan hati dan mencapai tubuh pedang tertinggi. Tingkat kultivasi saya juga meningkat satu tingkat. Sekarang saya telah mencapai tubuh pedang tertinggi, kecepatan, kekuatan, dan pertahanan saya semuanya telah mencapai puncak. Kekuatan tempurku juga meningkat lebih dari dua kali lipat. Plus, saya telah menguasai mantra penundukan setan hati. Itu adalah mantra yang bisa menekan iblis. Jika saya bertemu iblis yang kuat di masa depan, saya akan dapat membunuh mereka dengan mudah. Jitiansing sangat bersemangat. Dia senang bahwa dia selamat dari bencana. Dia dengan cepat berdiri dan berjalan di ruang rahasia untuk meregangkan anggota tubuhnya. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku berada di ruang rahasia. Yao Yao seharusnya sudah bangun sekarang, kan? Dia pasti sangat khawatir dan cemas melihatku, kan? Jitiansing tiba-tiba memikirkan pertanyaan ini dan berjalan menuju pintu ruang rahasia. Dia tidak sabar untuk melihat Yun Yao agar dia tidak khawatir. Di luar pintu ruang rahasia, beberapa pembangkit tenaga listrik sedang berkumpul. Yun Yao, Long Yun Xiao, Kun Wu, Ling Yi Chen, Putri Ruba, Naga Hitam Kecil dan Ruba Es Kecil telah menunggu di luar selama lima hari. Dalam lima hari terakhir, lebih dari selusin pangeran dan guru ilahi telah mengunjungi istana Tiansing. Ketika semua orang mengetahui bahwa Jitiansing tidak muncul, mereka semua pergi. Namun, Yun Yao, Long Yun Xiao, Kun Wu, Ling Yi Chen dan yang lainnya tidak pernah pergi. Suasana hati setiap orang menjadi semakin sedih, dan suasana menjadi semakin sedih dan suram. Semua orang tahu bahwa setelah lima hari, kekuatan kutukan disipasi darah telah lama habis. Jitiansing masih belum muncul, dan tidak ada gerakan di ruang rahasia. Dia pasti sudah mati. Suasana hati Long Yun Xiao juga sangat sedih. Namun, ketika dia melihat penampilan Yun Yao yang putus asa dan putus asa, dia menahan kesedihannya dan menasihatinya. Yao Yao, kita harus pergi. Suaranya agak rendah dan kering. Jelas, tidak mudah baginya untuk mengatakan kata-kata ini. Yun Yao tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menggelengkan kepalanya dengan ringan. Matanya yang penuh air mata masih menatap pintu ruang rahasia. Dia tidak ingin berpaling bahkan untuk sesaat. Long Yun Xiao sudah menduga dia akan bereaksi seperti ini. Dia menasihati, Yao Yao, kita semua tahu betapa kejamnya kekuatan kutukan disipasi darah. Tiansing mengorbankan dirinya agar kamu bisa hidup dengan baik. Jika dia melihatmu begitu sedih, hatinya pasti akan sakit. Kun Wu, Ling Yi Jue, dan putri rubah tidak tahan melihat penampilan Yun Yao yang terlalu sedih. Mereka semua menghiburnya. Yun Yao, Tiansing tergila-gila padamu. Itu sebabnya dia membuat keputusan seperti itu. Seperti kata pepatah, kamu akan mendapatkan apa yang kamu minta. Hanya jika kamu hidup dengan baik kamu akan layak atas usahanya. Meskipun kami juga berdoa untuk Tiansing dan berharap dia dapat menciptakan keajaiban. Lima hari telah berlalu. Harapannya terlalu tipis. Yun Yao, kamu harus menenangkan diri. Mendengar saran semua orang, Yun Yao masih menatap pintu batu dan berkata dengan suara rendah tapi tegas, jika kamu tidak ingin menunggu, pergilah. Aku tidak akan pergi. Bahkan jika hanya ada secerca harapan, aku tidak akan menyerah. Saya percaya pada Tiansing. Saya telah melewati begitu banyak badai bersamanya, dan dia telah melewati begitu banyak situasi hidup dan mati. Kali ini, dia juga akan menciptakan keajaiban. Dia berkata bahwa dia akan menjadi tua dengan saya bergandengan tangan dan tidak akan pernah meninggalkan saya. Aku percaya pada janjinya. Dia tidak akan pergi tanpa aku. Mata Yun Yao dipenuhi air mata, dan suaranya bergetar saat dia berbicara. Semua orang bisa merasakan kesedihan dan kesedihannya. Hati mereka mengepal, dan mata mereka memerah. Pada saat ini, beberapa pembangkit tenaga listrik lainnya tiba di Istana Tiansing dan datang ke koridor di luar ruang rahasia. Di antara pembangkit tenaga listrik ini, para pemimpinnya adalah Divine Masters Wulong dan Qian Ye. Mentor Ji Tiansing, Divine Master Clear Clout, juga ada di sini. Di belakang tiga guru ilahi adalah Murong Ling Feng dan beberapa pangeran manusia lainnya. Mereka semua ada di sini untuk memeriksa situasinya. Tiga guru ilahi berjalan ke pintu ruang rahasia dan melihat ke pintu batu yang tertutup rapat. Mata mereka redup. Divine Master Wulong memandangi kerumunan yang berduka dan berkata dengan suara serius, semuanya, lima hari telah berlalu. Peluang pangeran Tiansing untuk bertahan hidup sangat tipis. Tidak ada gerakan di ruang rahasia. Pangeran Tiansing jelas tidak berubah menjadi iblis, tetapi dia pasti telah terkorosi menjadi darah dan abu oleh kekuatan kutukan disipasi darah. Semuanya, bubar, tidak ada gunanya menunggu lebih lama lagi. Setelah dia selesai berbicara, beberapa pangeran berbalik dan pergi. Tiga guru ilahi berhenti sejenak, menggelengkan kepala, menghela nafas, dan pergi juga. Di luar ruang rahasia, hanya Yun Yao, Long Yun Xiao, Kun Wu, dan Ling Yi Chen yang tersisa. Mereka adalah pangeran yang berhubungan baik dengan Jitiansing. Tentu saja, Murong Ling Feng tidak pergi. Dia melirik Yun Yao yang patah hati dan kerumunan yang sedih. Seringai mengejek melintas di matanya. Haha, lima hari telah berlalu, Jitiansing pasti sudah mati bahkan tanpa meninggalkan ampas. Apa yang masih kalian tunggu di sini? Apakah anda belum menyerah? Apakah anda benar-benar berpikir bahwa Jitiansing masih dapat menciptakan keajaiban? Hahaha, bahkan para guru ilahi tidak berdaya melawan kutukan disipasi darah. Jitiansing bukanlah dewa, bagaimana dia bisa mematahkan kutukan itu? Semua orang sedih. Murong Ling Feng, di sisi lain, penuh kebanggaan dan kegembiraan. Long Yun Xiao, Kun Wu, dan yang lainnya langsung berbalik dan memelototinya dengan marah ketika mereka mendengarnya. Mata mereka dipenuhi dengan amarah yang pekat dan niat membunuh. Yun Yao juga perlahan berbalik untuk melihat Murong Ling Feng. Matanya sangat dingin dan penuh dengan niat membunuh. Murong Ling Feng hanya bisa mencibir saat melihat reaksi semua orang. Apa gunanya memelototiku? Ayo cepat kumpulkan mayat Jitiansing. Oh saya lupa, dia pasti berubah menjadi genangan darah. Bahkan tidak ada mayat yang tersisa. Hahaha. Long Yun Xiao dan Kun Wu sangat marah. Mereka mengepalkan tangan mereka begitu erat hingga terdengar suara retakan. Mereka mau tidak mau ingin memberi pelajaran pada Murong Ling Feng. Mulut orang ini terlalu kejam. Namun, pada saat ini, pintu batu dari ruang rahasia yang tidak bergerak selama ini tiba-tiba bergerak. Bersamaan dengan suara gemuruh yang teredam, pintu batu yang tinggi dan berat itu perlahan terbuka. 728. Ketika pintu batu yang berat perlahan terbuka, semua orang di luar pintu tertegun. Semua orang langsung terdiam dan menatap pintu ruang rahasia dengan mata terbuka lebar. Pada saat ini, waktu sepertinya telah berhenti. Nafas dan detak jantung semua orang berhenti. Ketika pintu batu coklat tua yang berat itu benar-benar terbuka, sesosok tampan dan tinggi muncul di depan semua orang. Semua orang tercengang. Pria muda tampan dan gagah berjubah putih ini adalah orang yang telah ditunggu semua orang, Jitian Singh. Dia tidak terlihat lemah atau terluka sama sekali. Sebaliknya, dia bersemangat tinggi dan memancarkan aura percaya diri dan kuat. Ada cahaya spiritual kemasan kabur di ruang rahasia yang menyelimuti sosoknya dan membentuk ilusi kabur. Itu membuatnya tampak suci dan agung, seperti dewa yang turun dari surga. Semua orang tidak bisa tidak mengingat apa yang dikatakan Murong Ling Feng barusan. Bahkan master tingkat dewa tidak berdaya melawan kutukan disipasi darah. Jitian Singh bukanlah dewa, bagaimana dia bisa menghilangkan kutukan itu? Kata-kata Murong Ling Feng masih terngiang di telinga mereka, tapi Jitian Singh tampak aman dan sehat. Dia tidak terluka sama sekali, dan dia bersemangat tinggi. Auranya suci dan agung, seperti dewa. Ini adalah keajaiban. Ekspresi semua orang menjadi sangat menarik. Mereka semua mengungkapkan ekspresi tidak percaya, seolah-olah mereka telah melihat keajaiban. Yun Yao, yang paling sedih, adalah orang pertama yang sadar kembali. Dia menatap Jitian Singh, dan kesedihan di hatinya menghilang. Wajahnya yang pucat dan tanpa darah mendapatkan kembali kekuatannya, dan dia menunjukkan senyuman. Dia menangis air mata suka cita. Air mata yang menumpuk di matanya yang jernih segera menyembur keluar, dan tetesan air mata besar mengalir di wajahnya. Ketika Jitian Singh menatapnya dengan senyum lembut dan mata lembut, dia tidak bisa menahan kegembiraannya lagi. Dia melangkah maju dan melemparkan dirinya ke arah Jitian Singh. Tian Singh. Dia berteriak kaget dan melemparkan dirinya ke pelukan Jitian Singh. Dia mengulurkan tangannya dan memeluk lehernya dengan erat. Dia menundukkan kepalanya dan menguburnya di dada Jitian Singh. Air mata di matanya mengalir tak terkendali. Saat ini, dia tidak peduli dengan gelar permaisuri atau citraperi. Dia dengan erat memeluk Jitian Singh, yang hampir mati, dan tidak ingin berpisah darinya bahkan untuk sesaat. Mata Jitian Singh dipenuhi dengan kelembutan. Dia memegang pinggang ramping Yun Yao dengan satu tangan dan memegang kepalanya dengan tangan lainnya, dengan lembut membelai rambutnya yang indah. Yao Yao, jangan menangis. Aku baik-baik saja sekarang. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, aku akan menemanimu sampai kita tua, dan aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Pada saat ini, hati Jitian Singh juga diliputi oleh emosi. Bahkan jika ada ribuan kata untuk diucapkan, pada akhirnya, itu hanya berubah menjadi satu sumpah ini. Selain itu, dia tidak dapat menemukan kata yang lebih cocok untuk menggambarkan perasaannya saat ini. Pada saat ini, Naga Hitam Kecil dan Qian Yue juga sadar, dan mereka bersorak gembira saat mereka bergegas ke Jitian Singh. Jitua, sangat menyenangkan bahwa Anda baik-baik saja. Haha, aku sudah lama tahu bahwa Jitua kita abadi. Entah dia sedang menciptakan keajaiban, atau dia sedang dalam perjalanan untuk menciptakan keajaiban. Dalam lima hari terakhir, Naga Hitam Kecil dan Qian Yue berduka dan patah hati. Keduanya telah berjaga di luar ruang rahasia, tidak meninggalkan satu langkah pun, menunggu kembalinya Jitian Singh dengan selamat. Meskipun lima hari telah berlalu dan semua orang putus asa, mereka masih menolak untuk menyerah, sangat yakin bahwa Jitian Singh dapat menciptakan keajaiban. Sekarang, kenyataan telah membuktikan bahwa Jitian Singh tidak mengecewakan mereka. Jitian Singh memandangi Naga Hitam Kecil dan Qian Yue dengan tatapan lembut, memperlihatkan senyum tipis. Segera setelah itu, Long Yun Xiao, Kun Wu, Ling Yi, dan yang lainnya sadar. Semua orang mengungkapkan ekspresi gembira dan mengeluarkan seruan terkejut. Long Yun Xiao berkata dengan wajah penuh kegembiraan, Tiansing, Tuan ini tidak salah menilaimu. Tidak peduli betapa berbahayanya itu, kamu selalu bisa mengubah bahaya menjadi aman. Kun Wu menghela nafas lega, menganggup dengan wajah penuh senyum, Jitian Singh, kamu akhirnya selamat. Kami tidak menunggumu dengan sia-sia. Tuan ini sudah lama menebak bahwa dengan kemampuanmu, bagaimana kamu bisa jatuh dalam malapetaka ini. Ling Yi juga bersemangat, wajahnya memerah. Dia melambaikan tinjunya pada Jitian Singh dan berteriak dengan penuh semangat, Saudara muda Ji, ini adalah keberuntungan klan kami bahwa kamu aman dan sehat. Semua orang dipenuhi dengan kegembiraan dan kepuasan. Mereka semua bersemangat tinggi. Bahkan permaisuri pertama ras iblis, Fox Ji, sangat bersemangat. Dia merasa bersyukur dan bahagia untuk Jitian Singh. Cinta hidup dan mati Jitian Singh dan Yun Yao membuatnya penuh rasa terima kasih dan kekaguman. Namun, ada satu orang yang tidak senang. Sebaliknya, ekspresinya jelek, kaget dan marah. Orang ini adalah Murong Ling Feng. Matanya membelala kaget, menatap Jitian Singh. Dia meraung marah di dalam hatinya, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini mungkin? Jitian Singh, bajingan ini. Bagaimana mungkin dia tidak mati? Seberapa keras hidupnya? Segera, dia menyadari bahwa Jitian Singh tidak hanya aman dan sehat, tetapi kekuatan dan auranya juga berlipat ganda. Dia menjadi lebih misterius. Murong Ling Feng menggunakan akal spiritualnya untuk memeriksa dan menyadari bahwa kekuatan Jitian Singh telah meningkat. Dia telah mencapai tingkat ke-6 dari Sky Origin Stage. Hasil ini membuatnya tercengang. Dia sangat terkejut sehingga dia tercengang. Motherf Asteriskar, bagaimana ini mungkin? Dia menderita kutukan penghilang darah. Tidak hanya dia tidak mati, tetapi dia juga mendapat manfaat dari bencana dan meningkatkan kultifasinya satu tingkat. Apakah ada keadilan di dunia ini? Apa yang dia lakukan? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Wajah Murong Ling Feng menjadi hijau. Hatinya dipenuhi dengan kemarahan. Dia sangat marah sehingga dia hampir tidak bisa berbicara. Ketika Murong Ling Feng melihat Jitian Singh dikelilingi oleh kerumunan, mengobrol dan tertawa dengan gembira, dia sangat marah hingga penglihatannya menjadi hitam. Dia tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Dia menahan amarahnya dan berbalik untuk pergi dengan wajah gelap. Namun, pada saat ini, Jitian Singh menatapnya dengan senyum tipis. Dia bertanya, Tuan Murong, saya samar-samar mendengar Anda mengatakan bahwa Anda di sini untuk mengambil tubuh saya. Yun Yao, Long Yun Xiao, dan yang lainnya terdiam. Mereka semua berbalik untuk melihat Murong Ling Feng dengan mata tidak bersahabat. Murong Ling Feng berhenti. Dia tidak mengatakan apa-apa dengan wajah gelap. Jitian Singh tersenyum dingin. Dia berkata dengan nada mengejek, Aku bukan ayahmu. Mengapa kamu mengambil tubuhku, Tuan Murong? Anda sangat berbakti. Anda harus menyimpannya untuk ayahmu. Long Yun Xiao, Kun Wu, dan yang lainnya tertegun. Mereka tidak bisa menahan tawa keras. Murong Ling Feng sangat marah hingga dia hampir pingsan. Wajahnya menjadi ungu. Dadanya naik turun seolah-olah dia akan memuntahkan api kemarahan. Dia sangat marah sehingga dia hampir memuntahkan darah. Dia hanya bisa menahan amarahnya dan pergi dengan cepat tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tentu saja, dia sangat marah hingga gemetar. Dia terhuyung-huyung saat dia berjalan. Dia terlihat berantakan. Long Yun Xiao, Kun Wu, dan yang lainnya melihat Murong Ling Feng pergi dengan berantakan. Mereka tertawa lagi. 729 Semua orang mengobrol dengan Jitian Xing di luar ruang rahasia untuk beberapa saat sebelum pergi satu demi satu. Kun Wu, Ling Yi Xiong, dan putri rubah pergi, tapi Yun Yao dan Long Yun Xiao tetap tinggal. Jitian Xing memimpin keduanya ke ruang belajar, menutup pintu, dan mulai mendiskusikan berbagai hal. Setelah mereka bertiga duduk, ruang belajar menjadi sunyi, dan suasana menjadi hikmat. Jitian Xing berkata dengan wajah serius, meskipun aku sudah keluar dari bahaya dan berhasil menghilangkan kutukan, masalah ini belum selesai. Saya telah menganalisis masalah ini sebelumnya, dan saya merasa ada sesuatu yang mencurigakan tentangnya. Pasti ada yang salah. Putra surga, Yao Yao, ceritakan seluruh cerita dari awal sampai akhir. Yun Yao dan Long Yun Xiao mengangguk setuju. Jelas, mereka juga merasa ada yang tidak beres. Long Yun Xiao memulai dengan konflik antara Yun Yao dan An Suan, dan menceritakan keseluruhan cerita dari awal sampai akhir. Setelah Jitian Xing mendengarnya, dia mengerutkan kening dan berkata dengan nada serius, tampaknya konflik antara Yao Yao dan selir surgawi, hilangnya selir surgawi, dan jebakan yang dipasang oleh Raja Iblis Suekian Jiang semuanya terkait. Saya curiga seseorang dengan sengaja menghasut hubungan antara Yao Yao dan selir surgawi, membuat mereka saling bertarung. Long Yun Xiao mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu, jika seseorang benar-benar melakukan ini, apa tujuan mereka? Tentu saja itu kamu. Jitian Xing menatap Long Yun Xiao dan berkata dengan nada serius, karena kamu adalah orang kunci di antara mereka berdua. Aku, Long Yun Xiao bahkan lebih bingung. Jitian Xing tidak melanjutkan untuk menjelaskan, dan berkata dengan nada tenang, kita bisa menganalisisnya secara terbalik. Jika Yao Yao dan selir surgawi benar-benar memutuskan hubungan mereka, siapa yang paling diuntungkan? Siapa yang dapat dengan jelas menangkap gerakan kita, dan memainkan peran menghasutnya pada saat genting? Yun Yao mengerutkan kening dan merenung. Mendengar pengingatnya, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Matanya berkilat saat melihat Jitian Xing di sampingnya dan bertanya, Tian Xing, apakah kamu mencurigai Lan Huixin? Jitian Xing menganggup dan berkata dengan tenang, sejak kita bertemu Lan Huixin dan dia dengan rendah hati memohon untuk tetap di sisimu, aku curiga padanya. Dia awalnya adalah kecantikan jenius nomor satu di Long Heaven Domain. Tidak hanya dia bisa menikah dengan keluarga kaya dan berkuasa sebagai nyonya, dia juga bisa berkultivasi dengan rajin dan menjadi jenius seni bela diri yang terkenal. Tapi kenapa dia membungkuk dan mengikis untuk tetap di sisimu, bahkan rela menjadi pelayan. Saya tidak percaya bahwa dia tidak memiliki motif tersembunyi. Yun Yao mengangguk setuju dan berkata, Lan Huixin selalu bermimpi menjadi permaisuri surgawi, seekor burung pipit yang terbang ke dahan untuk menjadi burung finiks. Jika selir surgawi dan saya benar-benar memutuskan hubungan kami, tentu saja, itu akan sangat bermanfaat baginya. Mungkin dia bisa memanfaatkan situasi ini. Mendengar ini, Long Yun Xiao buru-buru melambaikan tangannya dan menjelaskan dengan sungguh-sungguh, tidak mungkin. Bahkan jika saya tidak menikah selama sisa hidup saya, saya tidak akan pernah menyukai Lan Huixin. Jitiansing dan Yun Yao mengabaikannya dan tidak bereaksi sama sekali. Yun Yao melanjutkan, Selain itu, penyebab awal masalah ini adalah Lan Huixin memberitahuku bahwa Kaisar mengunjungi Istana Yun Yao beberapa kali dan memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan denganku. Setelah saya pergi ke Istana Yun Xiao, saya bertemu dengan permaisuri surgawi Ansuan dan berselisih dengannya. Long Yun Xiao tiba-tiba mengerti dan mengangguk berulang kali, jadi begitu. Pantas saja Yao Yao tiba-tiba datang menemuiku hari itu. Saya pikir dia punya sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan saya. Saya tidak menyangka bahwa sebenarnya Lan Huixin yang dengan sengaja menghasut. Tampaknya permaisuri surgawi tidak menguping pembicaraan kami di aula samping hari itu secara kebetulan. Kemungkinan besar dia dihasut oleh Lan Huixin. Setelah ketiganya saling berhadapan dan menganalisis situasinya, kebenaran segera terungkap. Jitiansing mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata dengan nada serius, Lan Huixin sangat licik, jahat, dan tercelah. Dia harus disingkirkan. Dia tidak bisa dibiarkan terus tinggal di Istana Yun Yao. Namun, ini hanya spekulasi kami. Kami tidak memiliki bukti nyata, jadi kami tidak bisa menghukumnya. Yun Yao juga terlihat marah dan berkata dengan suara dingin, jika bukan karena hasutan Lan Huixin, tidak akan ada begitu banyak liku-liku. Permaisuri surgawi dan aku tidak akan berada di penjara, dan Tiansing tidak akan. T. Hampir kehilangan nyawanya. Saya memperlakukannya seperti saudara perempuan, tetapi saya tidak menyangka dia begitu kejam. Kita harus menyingkirkannya. Kalau tidak, akan sulit menghilangkan kebencian di hatiku. Bagi Yun Yao, Ji Tian Xing adalah orang yang paling penting. Tidak apa-apa jika Lan Huixin menipunya, tapi dia hampir membunuh Ji Tian Xing. Ini adalah kejahatan besar yang tak termaafkan. Long Yun Xiao juga dipenuhi amarah, dan jejak niat membunuh muncul di hatinya. Tapi tanpa bukti, dia tidak bisa menghukum Lan Huixin. Dia hanya bisa berpikir keras tentang bagaimana menemukan bukti. Mereka bertiga terdiam beberapa saat. Kemudian, Ji Tian Xing tiba-tiba memikirkan sesuatu dan tersenyum. Saya mendapatkannya. Saya punya cara untuk membuat Lan Huixin menyerahkan dirinya segera. Mata Long Yun Xiao dan Yun Yao tiba-tiba menyala, dan mereka menatapnya dengan penuh harap. Apa itu? Ji Tian Xing mengungkapkan senyum main-main dan berkata dengan suara rendah, Lan Huixin hanya memicu perselisihan antara Yao Yao dan permaisuri surgawi. Dia tidak memiliki hak untuk meninggalkan Monarch Mansion tanpa izin. Namun kemudian, ketika permaisuri surgawi meninggalkan Monarch Mansion, dia langsung pingsan dan diculik oleh pembangkit tenaga listrik misterius. Artinya Lan Huixin pasti punya kaki tangan. Kemungkinan besar kaki tangannya adalah pembangkit tenaga listrik misterius itu. Bukankah Yao Yao baru saja mengatakan bahwa dia mencurigai pembangkit tenaga listrik misterius itu adalah Murong Ling Feng? Jika itu masalahnya, kita bisa melakukan ini. Ji Tian Xing memberitahu Long Yun Xiao dan Yun Yao tentang idenya. Keduanya segera mengangguk setuju dan tampak penuh harap. Bagus. Ayo lakukan. Ini ide yang bagus. Itu pasti akan membuatnya mengungkapkan kekurangannya. Ji Tian Xing tersenyum dan mengangguk. Jika itu masalahnya, jangan tunda lagi. Kami akan segera mengambil tindakan untuk menghindari perubahan yang tidak terduga. Yun Yao dan Long Yun Xiao mengangguk setuju. Mereka segera mengikutinya keluar dari ruang kerja dan mulai mengambil tindakan. Setelah Yun Yao meninggalkan istana Tian Xing sendirian, dia bergegas kembali ke istana Yun Yao secepat kilat. Dia baru saja duduk untuk beristirahat ketika Lan Huixin masuk ke Ola dengan semangkuk teh spiritual. Saudari Yun, kamu akhirnya kembali. Silakan minum teh. Yun Yao dengan tenang mengambil cangkir teh dan mencicipi tehnya dalam diam. Lan Huixin menyingkir dan pura-pura khawatir. Saudari Yun, Anda telah berada di istana Tian Xing selama lima hari. Anda telah membuat saya sangat khawatir. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Tuan Mudaji? Apakah dia telah mematahkan kutukannya? Yun Yao menganggup dan berkata dengan nada lega, untungnya, Tian Xing luar biasa. Dia sudah keluar dari bahaya. Lan Huixin sedikit kecewa, tapi dia tetap menunjukkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Itu hebat. Tuan Mudaji memang beruntung. Saudari Yun, kamu akhirnya bisa tenang. Yun Yao tersenyum dan melanjutkan, Tian Xing tidak hanya terbangun, tetapi kami juga menemukan petunjuk yang berguna. Kami sudah tahu siapa yang menculik permaisuri surgawi. Lan Huixin terkejut saat mendengar berita ini. Namun, dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia pura-pura penasaran dan bertanya, Saudari Yun, siapa yang kamu temukan? 730. Yun Yao masih tenang dan acuh tak acuh. Dia sama sekali tidak waspada terhadap Lan Huixin. Ketika dia mendengar pertanyaan Lan Huixin, dia tanpa sadar berkata, pria sembrono itu sebenarnya adalah Murong. Berbicara di sini, Yun Yao tiba-tiba menyadari sesuatu dan buru-buru menutup mulutnya. Namun, ketika Lan Huixin mendengar kata, Murong tubuhnya tiba-tiba bergetar. Pandangan aneh melintas di matanya. Pada saat ini, Yun Yao mengeluarkan kotak besi hitam persegi dari lengan bajunya. Kotak besi itu terbuat dari besi awan dingin. Itu sangat kuat dan tangguh. Apalagi permukaan kotak itu diukir dengan pola dan pola susunan. Itu tertutup rapat. Menurut petunjuk itu, kami menemukan bukti. Barang bukti ini bisa menjebak dalang. Kami harus melanjutkan penyelidikan kami dalam dua hari ke depan. Ketika kami menemukan lebih banyak petunjuk, kami dapat menyerahkan bukti ini ke pengadilan kekaisaran. Bajingan itu berani menculik permaisuri surgawi. Ini adalah pelanggaran besar yang akan mengakibatkan eksekusi seluruh keluarganya. Ketika saatnya tiba, bajingan itu tidak hanya akan dieksekusi oleh pengadilan kekaisaran, tetapi bahkan keluarganya akan dihukum berat oleh pengadilan kekaisaran. Yun Yao memegang kotak besi halus dengan kedua tangannya saat dia berbicara dengan nada dingin dan tegas. Matanya dipenuhi dengan antisipasi. Lan Huixin dengan cepat mengangguk setuju. Dia juga berkata dengan marah, Saudari Yun benar. Pria itu benar-benar pantas mati. Dia berani menyinggung pengadilan kekaisaran. Dia harus dihukum berat. Setelah dia selesai berbicara, dia diam-diam melihat kotak itu dan mengingat bentuk dan polanya. Yun Yao memegang kotak besi itu dan berjalan ke kamar tidur. Dia dengan tenang memerintahkan, Baiklah, Huixin, kamu bisa pergi dulu. Aku ingin istirahat sebentar. Ya, Lan Huixin membungkuk dan segera meninggalkan ruangan. Namun, setelah dia meninggalkan ruangan, dia bersembunyi di dekat jendela dan diam-diam mengintip pemandangan di dalam ruangan. Yun Yao memegang kotak besi itu dan berjalan ke sisi terdalam ruangan. Dia menekan mekanisme di dinding dan membuka kompartemen rahasia yang dilindungi oleh Arrai. Kompartemen rahasia tertanam di dinding. Hampir mustahil untuk melihat dari luar. Itu sangat tersembunyi. Yun Yao dengan hati-hati memasukkan, bukti, ke dalam kompartemen rahasia. Kemudian, dia duduk di tempat tidur dan bermeditasi untuk beristirahat. Melihat pemandangan ini, Lan Huixin mengerutkan kening dan diam-diam berbalik untuk pergi. Dia tetap tenang dan terkumpul saat dia diam-diam meninggalkan istana Yun Yao. Mengendarai burung roh, dia terbang ke langit dengan kecepatan kilat. Sekitar satu jam kemudian, Spirit Beast Flying Bird mendarat di luar gerbang Towering Wind Palace. Setelah bertukar kata dengan penjaga, dia dibawa melewati gerbang oleh penjaga. Setengah jam kemudian, dia bertemu Murong Ling Feng di sebuah ruangan rahasia yang dipenuhi ki spiritual. Ekspresi Murong Ling Feng sangat dingin. Masih ada amarah di matanya, dan amarah di hatinya belum hilang. Jelas, kata-kata Jitian Sing sebelumnya telah membuatnya terlalu marah. Melihat Murong Ling Feng memasuki ruang rahasia, Lan Huixin dengan cepat membungkuk dan menyapanya dengan hormat, Tuan Muda Murong. Murong Ling Feng berjalan ke singgah sana di ruang rahasia dan duduk. Dia bertanya dengan wajah tanpa ekspresi, mengapa kamu datang untuk menemukan Tuan Muda ini? Lan Huixin tidak berani berbicara omong kosong. Dia dengan cepat berkata, Tuan Muda, Yun Yao baru saja kembali ke kediamannya dan memberitahuku bahwa dia menemukan beberapa petunjuk tentang siapa yang menculik selir langit. Dia secara tidak sengaja menyebutkan kata, Murong, tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Juga, dia menemukan bukti. Lan Huixin menceritakan semua yang telah terjadi sebelumnya dan apa yang dikatakan Yun Yao, kata demi kata. Setelah Murong Ling Feng mendengarnya, dia langsung mengerutkan kening. Matanya menjadi suram dan dingin. Dia merenung dalam diam dan berpikir dalam hati, mereka benar-benar menemukan bukti. Dan mereka harus menyerahkannya ke pengadilan Kekaisaran. Bagaimana ini mungkin? Tuan Muda ini sangat teliti. Saya tidak akan pernah meninggalkan bukti. Namun, masalah ini sangat penting. Tidak boleh ada kesalahan atau kecelakaan. Mungkinkah, ketika Tuan Muda ini bertarung dengan iblis Sue Kian Jiang itu, saya tidak sengaja meninggalkan beberapa bukti. Sangat mungkin, hanya ketika Tuan Muda ini bertarung dengan Sue Kian Jiang di gunung Yan Hui akan ada kesalahan. Memikirkan hal ini, suasana hati Murong Ling Feng menjadi semakin mudah tersinggung. Yun Yao, itu Be Asteris Tej, dan Ji Tian Xing dan Long Yun Xiao, kedua bajingan itu, mereka semua akan mati dengan mengerikan. Jika mereka benar-benar menemukan bukti dan menyerahkannya ke pengadilan Kekaisaran, Tuan Muda ini tidak hanya akan dieksekusi oleh pengadilan Kekaisaran, bahkan keluarga Murong pun akan menderita. Mustahil, Tuan Muda ini tidak akan membiarkan mereka berhasil. Murong Ling Feng berpikir sejenak dan segera mengambil keputusan. Dia memerintahkan dengan dingin, Lan Huixin, setelah kamu kembali ke istana Yun Yao, kamu harus menemukan cara untuk mencuri bukti itu. Jika bukti itu dikirim ke pengadilan Kekaisaran, kita semua akan mati. Apakah kamu mengerti? Mata Lan Huixin tiba-tiba menjadi dingin. Dia menganggup dengan sungguh-sungguh dan berkata, Ya, Tuan Muda. Pergi. Murong Ling Feng melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar dia pergi. Lan Huixin membungkuk dan meninggalkan ruang rahasia. Setelah satu jam, Lan Huixin mengendarai burung terbang dan kembali ke istana Yun Yao. Saat ini, hari sudah sore. Langit gelap, dan lampu menyala dimana-mana di istana Yun Yao. Lan Huixin pergi ke dapur dan membawa semangkuk bubur spiritual. Dia pura-pura membawa bubur ke Yun Yao. Dia mengambil kesempatan ini untuk memasuki kamar Yun Yao. Namun, ketika dia memasuki ruangan, dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun di ruangan itu. Yun Yao tidak ada di sana. Lan Huixin penuh dengan keraguan. Dia menemukan alasan dan bertanya kepada pelayan tentang keberadaan Yun Yao. Pembantu itu memberitahunya bahwa satu jam yang lalu, Yun Yao sepertinya memiliki sesuatu yang mendesak dan bergegas ke istana Tianxing. Lan Huixin diam-diam senang ketika mendengar berita ini. Dia diam-diam menyelinap ke kamar Yun Yao dan menemukan kompartemen rahasia di sudut terdalam ruangan. Meskipun kompartemen rahasia memiliki susunan pelindung, susunan ini bukanlah susunan tingkat tinggi. Itu sangat umum di banyak ruang dan kamar rahasia di istana Yun Yao. Lan Huixin sudah mempelajari susunan semacam ini. Hanya butuh seratus nafas untuk memecahkan susunan itu. Dengan klik lembut, dia akhirnya membuka kompartemen rahasia. Ada kotak besi halus berwarna hitam tergeletak diam-diam di kompartemen rahasia. Itu yang dimasukkan Yun Yao sebelumnya. Wajah cantik Lan Huixin menunjukkan cibiran sombong. Dia dengan cepat mengulurkan tangan dan mengeluarkan kotak besi halus itu. Namun, pada saat ini, ruangan yang remang-remang itu tiba-tiba menyala dengan cahaya terang. Pintu kamar juga terbuka dengan derit. Tiga sosok muncul di pintu. Lan Huixin langsung terkejut. Dia tanpa sadar menoleh untuk melihat ke pintu dan melihat bahwa ketiga orang itu adalah Yun Yao, Ji Tianxing, dan Long Yun Xiao. Mereka bertiga menatapnya dengan dingin dengan seringai mengejek di wajah mereka. Wajah Lan Huixin langsung memucat saat melihat pemandangan ini. Dia segera mengerti. Ini adalah skema Yun Yao. Dia telah jatuh ke dalam perangkap. Tubuhnya langsung menjadi dingin. Hatinya terasa seperti telah jatuh ke gudang es. Dia membeku di tempat, tidak tahu harus berbuat apa. Lan Huixin, apa lagi yang ingin kamu katakan sekarang? Kamu masuk perangkap begitu cepat. Aku benar-benar melebih-lebihkan kamu. Terima kasih telah menonton!